Berikut beberapa contoh bahan makanan yang paling mudah ditemui. Pertama, nasi merah. Beras merah memiliki vitamin B1, B2, B3, serta mineral seperti magnesium dan zat besi. Serat dalam nasi merah dapat membantu menjaga saluran percernaan, mengurangi risiko sembelit, dan menjaga kadar gula darah stabil. Selain itu juga berfungsi untuk menjaga kesehatan tulang, mengendalikan diabetes, dan menjaga manfaat lainnya. Kedua, tempe. Tempe banyak mengandung nutrisi baik seperti protein, rendah lemak, vitamin B yang dibutuhkan oleh tubuh. Tempe bermanfaat sebagai penekan napsu makan, menjaga anemia, menurunkan gula darah, menjaga penyakit jantung, menjaga kanker, baik untuk kesehatan liver, dan sebagai bentuk pembentukan otot. Selain memiliki banyak manfaat dan harga yang terjangkau, kamu juga boleh mengkonsumsi tempe setiap hari. Ketiga, ikan kembung. Siapa sangka ikan kembung ternyata memiliki gizi lebih tinggi dibandingkan ikan salmon yang biasanya juga lebih mahal. Ikan kembung merupakan sumber omega yang penting untuk fungsi kondiktif dan kesehatan jantung. Selain itu, ikan kembung juga mengandung protein. Keempat, jagung. Kalau jagung tentu saja bisa diolam menjadi beraka makanan, seperti dibuat cemilan atau dimasak bendaping sayur. Tapi apakah kamu tahu kandungan yang dimiliki jagung ini? Jagung adakah salah satu pangan penghasilan karbohidrat terpenting selain gandum dan padi? Jagung bisa menjadi opsi pengganti nasi kamu karena kamu juga banyak mengandung vitamin A, B1, protein. Manfaat dari jagung ini bisa untuk meningkatkan kepadatan tulang, memelihara kesehatan mata, melancarkan saluran pencernaan, dan sumber protein. Kelima, ubi jalar. Kamu bisa kreasikan ubi jalar dengan dipanggang dan disajikan bersama keju parut dan madu. Kamu juga bisa merebus atau menggorengnya. Selain muda ditemui dan murah, ini dia beberapa manfaat dari ubi jalar yang baik bagi kesehatan. Kandungan ubi jalar sangat baik bagi tubuh. Ubi jalar mengandung gula, serat, pospor, air vitamin C, dan betak karoten. Kandungan ubi jalar ini berfungsi sebagai penampak energi, memperkuat sistem kegebalan tubuh, meningkatkan sistem pencernaan, mengendalikan kadar gula darah, mendunggung pusi otak, dan meningkatkan kesehatan mata, membantu menurunkan tekanan darah.